yo sobat gamer balik lagi dengan gue ranger society tidak seperti video-video gue sebelumnya yang banyak bahas mengenai gameplay game-game android pada kesempatan malam ini gue coba sedikit membuat semacam let's say video reaction ya untuk game yang menurut gue sangat keren dan banyak dinantikan oleh player di seluruh dunia ya game apa itu Oke lihat trailer game ini ya keren banget Hai dari developer Smilegate ini clue pertama ya Smilegate kalau teman-teman yang tahu bisa komen di bawah Oke gua kecilin sedikit biar lebih terang-menderang ya buah ada si merah cantik ini kelasnya Fighter dia menggunakan pukulan ya jadi masing-masing kelas itu ada sub-kelasnya lagi untuk seperti ranger ada Hawkeye dia menggunakan busur atau panah kemudian demon hunter menggunakan pistol dan shotgun yang ketiga itu demolisher dia menggunakan alat berat seperti granat launcher pocket dan sebagainya Oke dan sebagainya untuk pemain game ini diperlukan akun stof jadi stof ini semacam portal-portal gaming ya eh sama kayak misalnya steam last timnya jadi ini lebih lebih sedikit memang game yang bisa dimainkan jadi kebanyakan game Korea kalau teman-teman pernah main game soul worker yang versi Korea yang versi PC nya itu perlu user user stof yang sudah diverifikasi menggunakan nomor handphone Korea tentunya jadi memang agak sulit mendapatkan akun stof tapi gue sendiri setelah Googling yang akhirnya berhasil ya mendapatkan akun stof dan bagi teman-teman mungkin yang kebingungan caranya bagaimana mendapatkan akun stof bisa komen di bawahnya nanti gue akan informasikan step-stepnya seperti apa Oke lanjut lagi ke cuplikan game Lost Axe keren banget ini pokoknya pada saat nanti sudah rilis ya gua nggak tahu rilisnya itu apakah ada translate bahasa Inggrisnya atau enggak ya karena memang game ini masih versi bahasa Korea tapi nggak sulit untuk memahami gameplaynya ya sama seperti game diablo tapi memang lebih kompleks di sini karena banyak aspek lain yang bisa kita mainkan game ini seperti naval naval atau berlayar ya kemudian banyak mini game lainnya gua belum tahu detailnya tapi keren banget ini gamenya dan sayangnya memang game ini belum ada versi Android atau apakah dirilis di konsol sepertinya belum ya tapi nggak tahu kedepannya kalau memang banyak player dunia yang mau di convert ke versi konsol mungkin ya mungkin ada versi konsolnya nanti Oke disini videonya akan berakhir dengan tragis menurut gua kita lihat endingnya seperti apa Oke jadi ini pertempuran antara kebaikan versus kejahatan mungkin kisah ya tapi untuk gameplaynya gua pikir ini keren banget karena apa ya berbeda dengan game RPG lainnya game ini lebih lebih menekankan ke gameplay dan repliability dan ini endingnya kalian bisa tebak kenapa ini saudaranya yang tadi ya dia sepertinya bersedih ya dan menurut gua penuh tanda tanya ya oke thank you udah nonton jangan lupa subscribe dan tunggu video dari gua bye abis 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 Terima kasih.